Pemula kota Semarang itu yang saya bilang makin kota Semarang sebetulnya pusatnya di kota lama itu. Tapi terbentuknya itu sekitar abad ke-17, itu ketika orang-orang Portugis datang ke Semarang, mereka lah yang sebagai pemula membangun di daerah itu. Kota Semarang Jawa Tengah telah berkembang menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi di Nusantara. Letak yang strategis membuat ibu kota provinsi Jawa Tengah ini menjadi salah satu kota terpenting sejak jaman pemerintah kolonial Belanda. Saat saya menyusuri kota ini, jejak kejayaan masa lampau terekam sangat jelas. Perkembangan kota Semarang dipengaruhi oleh fungsinya sebagai kota pelabuhan sejak jaman kolonial. Terjadi akulturasi budaya antara pendatang dengan pribumi. Akulturasi ini tampak jelas di kawasan kota lama, kawasan jagar budaya peninggalan pemerintah Belanda masa silam. Dahulu kota lama merupakan pemukiman para pendatang yang ingin masuk ke Indonesia. Diawali oleh bangsa Portugis pada abad ke-17. Perkembangan kota lama diawali dengan perjanjian antara VOC dengan Sunan Amangkurat tahun 1678. Belanda pun mulai membangun kawasan kota lama ini. Kota lama itu mulai pertama kali ditata sebuah kota secara modern. Jadi pernataan yang oleh orang-orang penjajah Belanda itu susah menerapkan pembagian kota, peraturan, administrasi, semua itu ditata dengan betul mulai dari kota lama itu. Untuk mengobati rindu kampung halaman, orang-orang Belanda yang membangun kota lama ini pun membangun kawasan ini sesuai dengan negara mereka. Kawasan kota lama pada abad 18 lalu merupakan pusat perdagangan sekaligus betting pertahanan Belanda. Konsep bangunannya yang mengadopsi seni arsitektural negeri Kincirangin membuat kawasan ini dijuluki Little Netherland. Dengan banyaknya pembangunan, banyak penyatuan arsitektur terhadap gedung-gedung serta penataan kotanya. Penerapan teori desain Renaissance, kota dengan titik sentral yang biasanya ditandai dengan keberadaan gereja atau istana. Kota lama menghadirkan gereja Emanuel atau gereja Belenduk di tengah kota. Ciri lain dari adaptasi arsitektural gaya Renaissance adalah menara-menara gereja Belenduk yang pada awalnya dirancang lebih tinggi daripada bangunan di sekitarnya. Perpaduan arsitektur juga dapat dilihat dari bentuk-bentuk bangunan serta daun-daun pintu, pilar-pilar dan jendela-jendela yang ada di kota lama. Arsitektur disitu hanya merupakan satu percampuran antara arsitektur dari gaya Portugis gitu, atau gaya dicampur lagi dengan gaya Melayu, jadi yang anda lihat belakangan dengan pilar-pilar besar segala macam itu. Jadi perpaduannya arsitektur sebetulnya campur-campur juga disitu dan itu menimbulkan kesan yang bagus. Dengan pesatnya laju perekonomian di kota lama, kawasan ini menjadi padat. Satu persatu para penghuninya yang jengah dengan kepadatan mulai meninggalkan kota lama untuk mencari tempat tinggal di luar kota lama. Kemudian pada perkembangannya itu, karena terlalu padat di kota lama itu, maka kemudian sedikit demi sedikit banyak orang-orang Belanda atau pengusaha Belanda yang keluar dari kota Semarang dengan melintasi jembatan berok itu. Jadi kalau anda melintasi jembatan berok, berarti anda sudah di luar Semarang. Dari waktu ke waktu, semakin banyak warga yang pindah dari kota lama, sampai pada akhirnya kawasan ini hanya menjadi kawasan perkantoran dan perindustrian yang ramai di siang hari. Karena banyaknya warga yang keluar dari kota lama, ditambah pembangunan alun-alun baru secara perlahan pusat kota pun berpindah ke kawasan Simpang 5. Saat ini kawasan kota lama hanya menjadi tempat bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang kosong. Bangunan ini dijadikan obyek wisata bagi mereka yang ingin berfoto atau sekedar menikmati suasana kolonial zaman dulu. Kini sisa-sisa kejayaan kota lama menjadi pusat kota hanya dapat kita lihat dari 2-0 km yang ada di seberang kantor pos. Kurangnya perkembangan dalam pengelolaan perdagangan dan perekonomian di wilayah kota lama membuat sebagian pemilik bangunan yang ada di wilayah ini pergi meninggalkan bangunan mereka dan membiarkannya potong. Bangunan-bangunan yang dahulu megah dan berada di pusat kota kini hanya menjadi bangunan kumuh yang tak berpengkut.